Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di keras kelas saya virtual reality kita ketemu lagi ya udah berapa kali kita bertemu di beberapa mata kuliah sekarang kita ketemu di virtual reality oke kompetensi dasar untuk kelas ini adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang proses pembuatan virtual reality menggunakan unity 3D ya kemudian mampu mengeksplorasi teknik dan tools untuk tiap proses produksi aplikasi VR menggunakan unity 3D dan tujuannya kita mengaplikasikan teknik dan tools dalam menghasilkan karya VR pada perangkat bergerak jadi fokusnya kita ke perangkat mobile ya sini kalau gak mobile sebenarnya ada perangkatnya tapi kita masih belum punya contohnya Oculus Rift atau Microsoft HoloLens ya kita gak belum punya device itu sementara yang paling mudah untuk kita capai adalah di mobile ya itu mungkin untuk kita kerjakan oke penilaiannya PTS itu adalah akumulasi laporan vlog yang terkolaborasi di youtube channel rumah coding ya kemudian wasnya adalah produk jadi sharing nilainya nyatai sama was cuma dua enak gak terlalu susah ya jadi semoga bisa mengikuti kemudian materinya ini adalah materinya yang pertama teori aja sambil apa memperdalam dulu VR ini sebenarnya bagaimana sih ceritanya dulu dari awal sampai sekarang kemudian untuk pertemuan dua sampai tujuh kita latihan untuk membuat aplikasi atau game ya sebenarnya bikin game ya pakai Unity 3D mulai dari pengawal interface dan konstruksinya elemen kemudian input dan navigasi physics animasi dan audio kemudian di pertemuan 8 baru kita nanti mempelajari setting ya konfigurasi supaya Unity 3D ini siap untuk virtual reality kita pakai package-nya namanya XR extended reality ini ada linknya developers google kesana kemudian di pertemuan berikutnya ini harusnya bisa gabung ya 8 sama 9 bisa gabung ini harusnya ini dijadikan satu aja dan membangun terjadi nah berikutnya baru kita di pertemuan berikutnya kita membangun membangun interaktifitas tadi sebelumnya di pertemuan 8 kita bangun ruang virtual 3D karena virtual reality ini membutuhkan suatu ruangan virtual jadi kita nanti skenario nya adalah membangun ruangan kecil kayak kamar gitu lah kamar kosan ceritanya ceritanya kamar kosan nanti kita bangun dulu bagaimana cara membangunnya di unity 3D mungkin nanti ada bantuan dari blender juga untuk modeling dan texturing kalau dibutuhkan kemudian di yang kesembilan baru kita membangun interaktifitas interaktifitas ini lebih ke objek-objek tambahan yang bisa berinteraksi dengan usernya dengan penggunanya karena kan yang namanya virtual reality kalau kita gak bisa berinteraksi agak kurang ini ya kurang menarik sebenarnya kuliah kita itu sebenarnya gak cuma virtual reality saya nyebutnya XR karena disana itu ada interaksi yang lebih jadi gak cuma pindah-pindah kiri-kanan muter jalan maju-mundur kiri-kanan gitu gak semua itu tapi bisa berinteraksi juga berinteraksinya mungkin tidak terlalu intuitif ya at least at least kita bisa menerap apa ya melakukan menyentuh objek yang ada di dunia virtualnya minimal itu kemudian di pertemuan 10 baru kita membangun antarmuka atau UI yang overlay di ruang virtual 3D nah disini nanti kita siapkan karena supaya aplikasi virtual ini ada kesan informatifnya maka kita harus bangun antarmuka disana terus di ke sebelas baru kita membuat rule sederhana ya rule sederhana karena disana kan ada 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 objek 3D ada ruangan sudah ada UI kita tinggal bangun rule sederhana supaya aplikasi virtual ini semacam mini game oke dan terakhir setelah itu baru anda dipersilahkan untuk mengerjakan tugas besar setiap kali pertemuan presentasi progress kita rencananya pakai mid untuk di pertemuan 12 sampai ke 16 dan 16 adalah terakhir untuk posting hasil produknya yang versi release nya yang bisa dipakai di install di hp masing-masing oke nah konsep kelas kita seperti ini initialisasinya adalah karena tidak banyak orang disitu maka masing-masing adalah pekerjaan di kelas ini adalah mandiri terus masing-masing harus sudah punya channel youtube ya saya yakin anak zaman sekarang sudah punya itu terus ya ini yang penting juga join sebagai kolaborator di playlist nya virtual reality tinggal klik aja ini nanti ya klik link yang disediakan di file ini nanti akan saya share di apa di google classroom nya kemudian video anda yang dibikin di channel masing-masing itu adalah hak cipta anda tapi nanti share nya itu masuk di playlist rumah coding memudahkan aja untuk organisasi dan assessment nya supaya gampang nanti nah jadi hari ini silahkan install dulu unity 3d ya install unity 3d blender 3d audacity bfxr dan screen recorder di masing laptop masing-masing silahkan kalau ada yang kesulitan untuk atau ada yang gak gak bisa menginstall sesuatu silahkan menghubungi saya di apa di komentar atau via whatsapp untuk konsep kelas berikutnya rutinitasnya vlog yang sudah dipublish adalah bukti pengerjaan tugas-tugas dalam modulnya tiap minggu nya publish paling lambat adalah jam 24 atau jam 12 malam di hari yang disepakati terus keterlambatan submission seperti biasa minus 10 setiap hari nilai vlog dihitung dari statistik statistiknya video anda itu nanti makanya anda harus benar-benar bekerja keras untuk viewers dan total watch time supaya maksimal nanti apa formulasinya menyusul dan jangan lupa project unity yang sudah dibangun project unity atau blender yang mendukung pekerjaannya supaya di backup di google drive masing-masing oke saya rasa itu untuk konsep kelas kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi